Hai Nah buat kalian yang masih baru nih yang kalian perlu dapatkan sekarang adalah kalau mau ngecek Pagiarism ya kalau mau ngecek Pagiarism yang perlu kalian dapatkan yaitu kelas ID dan enrollment key-nya kalau sudah dapat kelas ID dan enrollment key-nya silahkan kalian daftar ya daftar di turnitin kalian ketik aja turnitin nah seperti ini ya turnitin nanti kalian pilih yang bagian ini turnitin nah disini kan ada login to turnitin kalau logik langsung login ke sini ini bagi yang sudah membuat akun kalau kalian belum membuat akun silahkan kalian pilih disini new user gitu ya kita pilih disini klik here Oke sebentar kemudian nah yang tadi saya jelaskan kita adalah sebagai student ya bukan sebagai instruktur yaitu sebagai student kita pilih disini student Hai nah kelas ID dan enrollment key ini yang juga yang kita butuhkan ya kita masukkan ke sini kita butuh kelas ID kita copy saja kelas ID-nya Hai sorry kita masukkan ke dalam sini kemudian enrollment key-nya adalah 1234 ya kan kemudian username-nya ini bebas misalkan saya tulis disini sanggar atau sanggar kemudian last name-nya talenta misalkan seperti itu kemudian sini emailnya bebas ya misalkan sanggar talenta at gmail.com misalkan seperti itu atau yang lain bebas kawan-nya selesai kita konfirm emailnya kita copy saja ke sini kemudian enter your password nya passwordnya bebas ya kalian bisa bikin sendiri misalkan passwordnya sanggar ya 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 confirm kemudian secret question-nya saya yang ini what song misalkan any song misalkan ya bebas ini yang penting dijawab ya kemudian kita pilih saya bukan robot kemudian kita pilih agree kita tunggu nah maka kita akan masuk ke dalam sini disini saya menggunakan bukan maksudnya gini kelas ID ini itu didapat dari mana yaitu dari sini dari instruktur perpustakaan FITK saya kan alumni alumni win Jakarta ya jadi saya waktu itu waktu mengerjakan tesis saya minta kelas ID nya ke bagian instruktur perpustakaan win jadi ini kelas ID nya saya dapatkan ya maka disini instrukturnya keterangannya perpustakaan FITK dan bagian administratornya itu ada di win Syarif Udaya Tumbo Jakarta Nah sekarang apa yang kita lakukan sekarang kita belajar mengecek plagiarism untuk ngecek plagiarism kita pilih ini tesis ya ini sebuah nama aja ya bisa tesis semua apa bebas nah disini kita tinggal submit nih submit text nya ya tapi yang perlu kalian perhatikan sebelum submit kalian tanya dulu deh ke bagian instrukturnya ini repository atau no repository akun ini tadi kan kita dapet ini kan kelas id dan enrollment key nah kalau kalian minta kelas id dan enrollment key kalian harus tau ya apakah akun ini itu repository atau no repository kalau repository itu berbahaya sekali ya kalau kalian sudah ngecek sekali misalkan hasilnya 20% ketika ngecek yang kedua kalinya lagi maka akan menjadi 100% itu kan menjadi plagiat ya jadi data kita malah yang tadinya bersih maksudnya tidak dapet copy paste ya ternyata ketika cek ke turnitin malah menjadi 100% itu akibatnya gara-gara kita udah nge-upload ke turnitin yang repository sehingga mengakibatkan akun kita ketika dicek lagi akan simbolnya tinggi itu ya permasalahannya kalau repository dan kalau no repository walaupun kita mau upload beberapa kali itu tidak ada efeknya maksudnya tidak akan tersimpan dalam database sehingga kalau kita mau ngecek beberapa kali tidak akan menambah plagiat ya jadi hanya ngecek plagiat yang sesungguhnya itu adalah no repository dan akun yang saya bikinkan disini buat tutorial itu adalah akun no repository sehingga aman ketika kita mau upload file ya saya coba aja ya upload disini saya pilih submit kemudian disini ada submit mau yang berupa cut and paste atau yang ngambil file kalau cut and paste kalau kalian pilih cut and paste nanti textnya tinggal di paste kesini aja gitu tapi kalau kalian pilihnya yang bagian single upload berarti nanti kalian diminta untuk nge-upload secara manual misalkan file-nya ada di komputer berarti pilihnya choose from this computer kalau kalian ada di file-nya ada di dropbox atau google drive kalian pilihnya google drive saya coba ya misalkan ke choose from this computer oke misalkan saya coba ke sini ke download ya disini saya mau ngecek misalkan format soal atau format kisi-kisi sebentar ya saya coba misalkan format soal ya kita pilih kita upload kemudian kita upload lagi oh disini ada keterangan title-nya lupa ya oke title-nya misalkan contoh kita upload kemudian kita confirm nah seperti ini kemudian kita return to assignment tinggal di klik-klik aja ya nah kalau sudah nanti tinggal tunggu nih tinggal tunggu sekitar beberapa menit nanti akan muncul similarity-nya disini kita tunggu saja kalau sudah sekitar beberapa menit tinggal kita refresh ya ini masih belum masih nunggu sekitar beberapa menit tergantung dari banyaknya text kita kalau text kita makin banyak maka makin lama juga ya ini text-nya tadi saya cuma sedikit saja berkira sekitar 1 menitan kita coba lagi kita refresh nah disini ya hasilnya adalah 30% nah kalau sudah tahu 30% apa ya langkah selanjutnya silahkan kalian download filenya ya kalian pilih view disini view ya bukan resubmit kalau resubmit itu untuk submit ulang misalkan kalian punya file misalkan ada 3 berarti kalian tinggal resubmit disini tapi nanti file yang sudah kalian submit yang pertama akan hilang tergantikan oleh submit yang berikutnya disini maksimal resubmit 1 hari itu 3 kali ya 3 kali submit kalau kalian punya banyak file misalkan ada 10 file sedangkan disini 1 akun itu maksimal 1 hari 3 submit maka kalau kalian butuh upload 10 file berarti kalian harus membuat akun sekitar 3 atau 4 ya karena 1 akunnya kan 3 maksimal 1 hari itu oke itu ya jadi silahkan kalian pilih view oh ya kalau download yang ada disini ini file asli ya karena ada keterangannya kalau kita surat seperti ini akan ada jendela hitam ini itu ada tulisannya download the original file or digital receive for the file that was submitted to this assignment nah ini untuk download file aslinya untuk download hasil similitenya supaya kita tahu similitenya yang mana aja kita pilihnya view nah disini yang berwarna merah itu adalah plagiatnya plagiat kalau warna biru ini abaikan aja seperti itu ya contohnya nah untuk mendownloadnya kalian klik klik dulu yang angka 30 ini ini menunjukkan bahwa plagiatnya adalah 30 kita klik seperti ini maka akan muncul merah kalau kalian tidak ngeklik 30 biasanya maksudnya tidak ngeklik plagiatnya misalkan saya ngeklik yang ini ya nah maka disini tidak ada warna merahnya cuman ada keterangan keterangan sumber-sumber ya sumber-sumber oh tetap ada ya tapi maksudnya biasanya tidak ada keterangan di bawahnya nanti kalau kalian cetak tidak ada keterangan deskripsi ininya nih detailnya kalau kalian tidak ngeklik yang plagiatnya ini jadi saya sarankan sebelum kalian cetak maksudnya sebelum kalian download klik dulu yang angka 30 nya ini nah ini adalah plagiatnya kalau plagiatnya 20 pasti disini akan 20 seperti itu kalau sudah klik disini kalian pilih yang ini ya download kemudian pilih current view oke kalau sudah kita open nah seperti ini nanti di bawahnya nah ada keterangan ini ya 30% gitu ya itu berasal dari ini sumbernya dari tekat pakalfalaf blogspot.com dia nyontek dari sini ya eskrib dan ismk.com oke ketahuan disini 30% nah sudah ya kalau kalian ngecek plagiat yang dibutuhkan hanya ini aja oh 30% oh sumbernya dari sini kayak gitu aja sih nah itu adalah contoh untuk ngecek plagiat ya jadi kalau kalian mempunyai akun yang perlu diperhatikan adalah akunnya ini adalah repository atau no repository itu saja untuk tutorial mengenai cara upload ke turnitin terima kasih bye bye